Oke kita coba lihat sini kita dapat berapa wuh lumayan cuy ya ada 2,9 Giga bisa dibebaskan Oke guys kembali lagi bersama saya di channel rejected tutorial di video kali ini saya mau share aja nih ya cara simple mudah untuk menghapus file sampah ya di smartphone itu bisa dengan satu aplikasi cuy nah disini saya menemukan aplikasi keren yang namanya tuh SD Maid nah ini versi gratisnya tapi versi gratisnya juga ini sudah cukup sih untuk menghapus file sampah yang ada di smartphone kita itu kan Nah teman-teman nanti bisa langsung saja masuk ke dalam Playstore ya nah teman-teman cari SD Med nah disini ada SD Med yang pro dan yang gratis cuy nah SD Med ya yang ini dulu aja ya kita coba lihat nih kita coba lihat aplikasinya nah ini kerennya di sini kan terakhir update itu di 28 Februari 2023 ya Nah di sini katanya ditingkatkan untuk se-device MIUI 14 cuy itu mode Redmi Poco Atomi jadi aplikasi ini sangat worth it untuk di device Xiaomi ya karena sudah ada imperfect atau ditingkatkan support for device running di MIUI 14 mantap cuy nah bagaimana tampilannya Bang tampilannya simpel sih kalau kita coba buka dia tampilannya seperti ini nah ini versi dasar ya SD Med 5.5.9 tingkatkan itu kepe ke versi Pro itu harganya cuma Rp17.500 kalau nggak salah ya nah untuk di bagian tampilannya seperti ini peninjauan ya seperti ini cuy kemudian ada lagi di sini ada akses cepat penjelajah penjelajah itu ya kita bisa cari gitu kan di folder mana gitu kan nah cuman memang kalau di versi dasar fitur-fitur itu dibatasi cuy ya Nah di next video mungkin nanti kita akan coba review versi Pro nya nih SD Med ini ya Bagaimana sih itu kan bagi teman-teman di sini yang mau beli versi Pro ah saya ragu gimana ya aplikasinya Oke nanti kita tunggu dulu aja versi Pro nya saya review cuy kalau misalkan teman-teman nanti pingin tahu dulu gitu kan versi Pro nya seperti apa sih Nah kalau misalkan untuk versi gratisannya seperti ini aja sih pencarian berkas sampah ya seperti ini sebenarnya nanti tinggal diklik aja nih yang warna hijau dia akan langsung mencari gitu cuy nah Oke kemudian ada lagi nih pembersih aplikasi Pro nah ini fitur-fitur ini itu nanti adanya itu di yang versi Pro cuy ya jadi disini kita hanya bisa gunakan ini aja nih satu aja plak gitu ya Nah dia akan langsung mendeteksi seperti ini kita coba lihat ya ada berapa nih versi ampah di TV saya cuy ini pembersih aplikasi ya kita coba lihat ya Oke kita coba lihat sini kita dapat berapa uh lumayan cuy ya ada 2,9 giga bisa dibebaskan ini kesya kes dari aplikasinya gitu nah contoh yang 111 MB tapi kalau kita sudah hapus nih takutnya nanti misalkan di kamera ini kan di kamera itu ada yang namanya kalau di Xiaomi itu ya itu ada yang namanya eh mode vlog mode vlog itu kan harus didownload dulu nah itu casenya itu mungkin bisa aja kehapus itu ya ini tinggal langsung aja kita bersihkan cuy atau kita bisa pilih di sini pembersih sistem nih pembersih sistem langsung aja kita cari seperti ini ya Nah pembersih sistem penyaringan dia sedang menyaring nah 7,8 MB nah ini bisa kita bebaskan push gitu ya Nah seperti itu ya kayak seperti case dam sampah seperti itu coy bisa dihapus ini keren sih itu teman-teman nanti bisa dipilih aja nih ya Nah ini kalau kontrol aplikasi dia bisa nggak kontrol aplikasi kita coba lihat nih geekbench ya Nah ini jadi dia tiga barang pindai hapus atau dicopot ya jalankan sekarang manajer aplikasi dan lain sebagainya ini bisa sih tiktok juga nih di sini coy ya Nah ini tuh jadi dia itu bisa kedetek ya Nah ini terpindai sukses Nah seperti ini ya manajer aktivitas nah manajer aktivitas di sini kita harus beli nih jadi kita bisa batasi si aplikasi ini berjalan di latar belakang jadi tidak memakan RAM terlalu banyak gitu cuy ya Jadi kita harus beli yang versi Pro kalau misalkan ingin fitur manajer aktivitas ini ya Oke itu ya untuk aplikasi yang lainnya juga sama mobile Legends ini juga nggak bisa tuh jadi fitur ini nanti bisa dipakai di versi Pro nya nanti kita coba bandingkan kita coba lihat ya versi Pro seperti apa sih kalau manajer aktivitas ini kita aktifkan gitu cuy ya Oke kemudian di sini apa nih penjelajah ya ya kita coba ini aja peninjauan deh coba peninjauan Nah kalau peninjauan di sini ngedeteksi jenis penyimpanan internalnya kita berapa 38 GB GB bebas katanya ya ini jenis perangkatnya yang ini ya ini pokok F3 cuy Oke kemudian ada penjelajah nih kita coba lihat Wah ini dia ya tuh directory-directorinya oke kemudian ada pembersih aplikasi tadi 22,9 GB ini file duplikat juga kita bisa cari nah ini simpel di satu kali klik Nah kita pilih nah seperti ini ya file-file duplikasi on display tuh ini ada dua aplikasi yang sama pak ini kita bisa bersihkan cuy gitu ya kemudian apalagi nih mengalami penyimpanan basis data dan sebagainya ya untuk fitur-fitur frontnya yang tadi sih sepertinya tuh itu belum bisa kita pakai ya Nah ini nih SD main Pro sebenarnya gratis juga udah oke sih bukan nanti teman-teman bisa dicoba aja ya tinggal satu kali klik teman-teman pilih yang mana nih pembersih sistem pembersih aplikasi file duplikat ya seperti itu nah ini pencari berkas sampah aja ya kita cari ya SD card nih ada 600 MB nih pil sampah nih hapus aja cuy jebet gitu ya setelah dihapus mantap ya Oke ini keren sih ya recommended buat temen-temen nih pengguna Xiaomi khususnya karena sudah support juga di MIUI 14 Oke itu aja temen-temen ya terkait review aplikasi SD main yang versi gratis atau versi dasar next kita coba versi Pro nya seperti apa cuy Oke yuk sampai ketemu lagi di video video selanjutnya mantap hai 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 hai